Kabupaten Tanjung Jabung Timur masih menanti petunjuk teknis vaksinasi COVID-19 dari pemerintah Provinsi Jambi maupun pemerintah pusat. Ya, informasi selengkapnya akan disampaikan Solihin Tanjung. Solihin. Ya, Andi, Laras, dan juga saudara dapat kami informasikan terkait dengan belum diterimanya petunjuk teknis terkait dengan pelaksanaan vaksinasi COVID-19 yang akan dilakukan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Tanjung Jabung Timur sendiri. Di mana Dinas Kesehatan Kabupaten Tanjung Jabung Timur sendiri menyatakan bahwa hingga saat ini petunjuk teknis ataupun juknis ini belum diterima baik dari pemerintah pusat maupun pemerintah Provinsi Jambi sendiri. Namun, dari Dinas Kesehatan Kabupaten Tanjung Jabung Timur sendiri telah mempersiapkan diri di mana tenaga kesehatan baik itu dokter maupun perawat telah mengikuti beberapa webinar sosialisasi terkait dengan pelaksanaan vaksinasi COVID-19 yang akan diberikan kepada masyarakat di Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Di mana hal ini dilakukan untuk mempersiapkan para tenaga kesehatan untuk dapat melakukan vaksinasi terhadap masyarakat. Dan juga saudara dapat kami informasikan bahwasannya Dinas Kesehatan hingga saat ini mengklaim bahwasannya sumber daya manusia baik itu dinas, baik itu tenaga kesehatan di Kabupaten Tanjung Jabung Timur sendiri telah siap untuk melakukan vaksinasi terhadap masyarakat di Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Sementara itu, pemerintah Kabupaten dalam hal ini saat gas COVID-19 Kabupaten Tanjung Jabung Timur dan juga Dinas Kesehatan Kabupaten Tanjung Jabung Timur telah melakukan berbagai persiapan dan juga perencanaan seperti micro planning terhadap sasaran ataupun target dan juga jumlah vaksin yang akan diberikan kepada masyarakat. Di mana pemberian vaksinasi COVID-19 ataupun vaksin COVID-19 ini diperuntukkan bagi masyarakat dalam hal untuk mencegah peningkatan dari kasus COVID-19 yang terjadi di Kabupaten Tanjung Jabung Timur dan juga di Provinsi Jambi seperti itu. Dan juga saudara, berdasarkan data yang kami dapatkan bahwasannya Dinas Kesehatan Kabupaten Tanjung Jabung Timur sendiri akan memprioritaskan vaksinasi ataupun pemberian vaksin ini kepada tenaga kesehatan baik dokter maupun perawat kemudian bagi masyarakat yang pernah berkontak erat dengan pasien yang sebelumnya sudah dinyatakan terkonfirmasi positif COVID-19. Di mana hal yang sama juga telah dilakukan di beberapa daerah di Provinsi Jambi seperti di Kabupaten Merangin, pemerintah Kabupaten Merangin dan juga Satgas COVID-19. Kabupaten Merangin juga telah melakukan pemetaan ataupun pendataan kepada masyarakat yang akan diprioritaskan untuk mendapatkan vaksin COVID-19 ini di mana akan diberikan kepada masyarakat yang berusia 18 hingga 59 tahun yang menjadi prioritas untuk diberikan vaksin COVID-19 seperti itu. Dan juga saudara, Satgas COVID-19 juga nantinya akan membentuk tim vaksinasi di tingkat daerah untuk dapat mempermudah kerja dalam vaksinasi terhadap masyarakat di Kabupaten Tanjung Jabung Timur di mana tim vaksinasi ini terdiri dari tenaga kesehatan dan juga tenaga laboratorium. Sementara itu, Satgas COVID-19 juga terus mengimbau kepada masyarakat untuk tidak abai terhadap penerapan protokol kesehatan walaupun vaksin telah tersedia untuk penanganan COVID-19 dan terus mengingat pesan ibu dengan tetap menggunakan masker, menjaga jarak, menghindari kerubunan, serta mencuci tangan dengan sabun di air yang mengalir. Sementara itu, data yang kami dapatkan dari Satgas COVID-19 Provinsi Jambi untuk data terakhir pasien yang terkonfirmasi positif COVID-19 di Provinsi Jambi hingga saat ini berjumlah 2.847 orang dengan jumlah kasus sembuh sebanyak 1.850 orang dan juga yang dinyatakan meninggal dunia sebanyak 47 orang. Demikian laporan yang dapat kami sampaikan dari Jambi kembali ke Andi dan juga Laras. Solehin Tanjung melaporkan langsung dari Jambi. Terima kasih Solehin. Selamat bertugas kembali.